Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan... Yang mana nih? Maaf guys, bukan sombong Tapi emang berhubung kita ini lagi Banyak banget proyekan motor yang dikirim Dari luar kota juga ke Cirebon Gue bingung ya Yang Ono Atau yang ini ya? Better yang mana ya? Yaudah yang deket aja kali ya Kita langsung masukin ke ruangan coating tercinta kita guys Let's go Oke guys, jadi hari ini Kita bahas soal Aerox Yang ibaratkan ini adalah salah satu motor yang sangat difavoritkan oleh orang-orang Indonesia guys Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena banyak banget pemain Aerox dengan begitu macam style-nya Ada yang berbicara soal buat race Ada yang buat perhedon-hedonan juga Ada juga yang buat belanja tuak ke pasar Ini gue agak sedikit nyindir owner sebenernya ya Jadi gue ucapin banyak terima kasih untuk Mr. Boy Bukan Boyke, tapi Boy Ya kan? That's it Jadi Boy doang bukan Boyke Gue ucapin banyak terima kasih banget Karena udah mempercayakan unitnya terhadap Earth Auto Concept Untuk meng-stylekan motornya ini guys Tapi Yang gue bisa bilang ke kalian semua Kenapa banyak banget Pemain di Aerox? Karena ya satu Ini motor favorit warga Indonesia Dari semua kalangan Bahkan Udah bapak-bapak Om-om Tante-tante Itu semua tuh Kayaknya pada pakai Aerox guys Dan gue sendiri pun mengakui bahwa Aerox itu adalah salah satu motor yang desainnya keren Namun untuk modifikasi konsep kita hari ini Yang gue ciptakan sendiri di Earth Auto Concept kita ini nih guys Ini sedikit berbeda Gue disini tidak pandang bulu alias tidak rasis dengan anak-anak head-on Namun kali ini yang gue ciptakan konsepnya disini untuk Aerox Mr. Boy ini adalah budget build Aerox Jadi kita ini memaksimalkan exposure dari desainnya sendiri Sampai akhirnya dengan pemilihan spek detil kecil-kecil Namun nendang banget guys menurut gue Jadi langsung kita bahas aja Let's go guys Oke guys Jadi secara eksterior kita bahas satu persatu guys Jadi bahwa ini motor Yang seperti tadi gue udah ucapin Dan kita disini bermain dengan konsep budget build guys Nanti kita breakdown di akhir video konten hari ini Dan tentunya kita langsung lihat aja nih guys Yang pertama kita lakukan adalah Mewarnai bodinya alias repaint Magic paint kita dari Kalian boleh langsung cek aja guys di instagramnya Karena banyak banget motor juga Dan tentunya kalau kalian pengen lihat Seperti tadi gue bilang gue galau mau review yang ini Atau yang ono Gue tuh sebenernya emang lagi overload bengkel Tapi kita unit perharinya akan tetap selalu terlaksana guys Jadi tenang aja kalau yang buat kalian mau garap motor disini Mau ngechat, mau restore, mau modif Kirim aja motor kalian dan tunggu apa lagi guys Oke lanjut Ini adalah warna spesial yang gue sendiri disini belum pernah ciptakan guys Jadi ini adalah warna yang bisa dibilang pastel color Alias solid color Dia tuh gak punya partikel metallic atau gak syralic Ini bener-bener pure dari tinting alias mesin catnya Kita ciptakan sendiri disini dengan berbagai ramuan khusus dari kita Satu, kalau kalian lihat dari nuansa kegelapan Alias lampu seperti tadi Opening video kalian lihat Gelap Ini motor terkesannya warna grey Alias abu-abu guys Nah tapi begitu ini suasananya udah langsung kayak terang Cerah, benderang Shining, shimmering, splendid Wow Jadi ini motor basicnya tuh kalau kalian lihat Pakai mata terbuka bukan tertutup alias tidur Ini warnanya tuh hijau guys Dan ini adalah kode cat yang kita kasih nama pale green Alias hijau pucat Jadi kalian boleh langsung cek aja di data-data cat Terutama kalau kita sendiri disini kita menggunakan cat bermerik spacehacker guys Dan tentunya kalau untuk clearnya sendiri Kita mainan diamond gloss coating furnace Jadi buat kalian-kalian yang anak-anak cat pasti tau apa itu kode cat diamond Kalau untuk masalah clear coatnya Jadi itu sedikit ramuan dan bumbu yang kita ramu untuk mengecat unit-unit seperti ini guys Kenapa bisa gue memilih bahan seperti itu Karena gue pikir ini motor emang gue gak mau yang menonjolkan aksen-aksen seperti barangnya tuh yang digunakan tuh head-down Konstruksinya tuh potong-potong enggak Tapi emang disini kita sengaja ciptakan unit OEM looks Bisa dibilang jadi kata-katanya adalah OEM plus Aerox ya yang kita ciptakan disini Semua masih utuh Jadi kalau kalian mau standarin ya ini motor itu gampang banget Dan tidak perlu khawatir Jadi kalau untuk wilayah catnya sendiri kalian bisa lihat disini Dari semua sisinya pun Gue pikir ini sudah terpasang dengan baik dan manis guys Dan yang tentunya untuk eksteriornya lagi berhubung ini masih di depan mata gue Kita langsung lihat guys Ini adalah spion X1 yang biasanya kalian itu menemukan spion-spion ini tuh ada di Yamaha Mio guys Dan biasanya tuh menggunakan spion X1 seperti ini guys Tapi gue sangat suka dengan looksnya si X1 tertempel di Aerox Kenapa? OEM looknya tuh kelihatan banget guys dan simple banget Ditambah lagi guys kalau masalah handlebarnya sendiri Ini menggunakan CA mereknya Jadi handlebar CA ini depan belakang remnya nih semua nih udah diperbaikin semua Udah di setting semua ulang Sampai akhirnya ini sudah terpasang dengan manis dan simple banget Kalau kalian mau lihat kokpitnya dari sini Kalian bisa langsung lihat aja yang ibarat kan OEM look banget Tapi dengan colorwaynya yang perpaduan antara hijau ketemu hitam itu tuh melekat banget guys menurut gue Jadi ini adalah salah satu yang menurut gue tuh rekomendasi buat kalian tiru banget dan ini unit street legal banget Kenapa gue bisa ngomong street legal? Karena satu lubang apa nih namanya plat nomor masih aman ya kan Di wilayah belakang juga ini ini gak potong-potong guys masih sengaja gue ngomong udah biarin aja Daripada nanti apa ya harus rembed ya guys ya jadi namanya modifikasi itu bisa dibilang jangan tanggung-tanggung Kalau emang kalian mau bikin buntut aerox kalian yang single seat gitu menurut gue juga bagus guys Tapi kalian tuh harus potong rangka ditambah nih sparkboard-sparkboard begini hilang Sampai akhirnya plat nomor tuh bisa ditaruhnya tuh dibawah sini Mungkin mau di custom-custom kayak BSA jaman dulu di sebelah kiri yang menurut gue tuh it's not fair gitu Better gak pake plat nomor sekalian tapi berhubung untuk unit ini gue gak menyarankan untuk seperti itu Karena emang konsepnya kita adalah budget build ditambah lagi ini motor tuh dengan seperti ini aja udah keliatan clean banget Dan wah bisa dibilang ini rubah banget dari aerox sebelumnya yang dia bawa kesini Jadi mungkin nanti liputannya juga ada disini Kalian boleh tonton dan kalian lihat aja perbedaan setelah kita touching dan sebelum touching gitu ya guys ya Oke guys lanjut ke sektor kedua yang kita mau bahas disini adalah masalah undercarriage dan engine guys Nah kalau disini kita langsung bisa lihat ini motor budget build lagi guys Dia masih menggunakan velg bawaan standarnya walaupun standar itu ya ada di motor emang bener sih standar sih Jadi gue disini cuman merekomendasikan bahwa ini motor tuh aerox dengan bodinya yang cukup sudah lebar Bawaan pabrik yang menarik banget Ini kayaknya kalau bannya digendutin tuh pas banget gitu guys Kenapa? Karena ya untuk mengisi rongga sih kosong ini gitu Seperti mengisi jodoh dalam hidup aku Iya gak sih? Guys Jadi ya gitu guys Jadi ini adalah Jangan ketawa dong tim media ketawa dong batuk Apa-apaan disini anjir parah banget Oke jadi ini ban gue udah ganti guys Kalau kalian mau lihat ini mereknya apa Ini adalah Bedlax guys dari Bridgestone Yang bisa dibilang ukurannya pun Ya kalau untuk velg standar aerox kayaknya sih paling kita bisa paksain segini guys Jadi ukurannya 160 guys ini Dimana bawaan aerox standar adalah 140 Jadi udah kayak up size tuh sekitar 2 di wilayah belakang Nah gue sendiri juga ketika melihat pemasangannya dan akhirnya tertempel di motor Ini happening banget menurut gue guys Ini keren banget Dan kelihatannya tuh motor tuh ngisi banget Ditambah lagi guys kalau kalian mau bicara soal fungsi dan looksnya dari kembang bannya sendiri Jadi Bedlax gue yakin kalian yang pencinta motor Kalian yang motor entusias Entah dari race Entah dari yang ibaratkan Apa nih Seneng fashion lah ya Race Fashion Ya kalian pasti tau Bedlax itu apa Dan gue pun disini melihat kembangnya tuh kayaknya untuk aerox paling bagus ya Motor-motor scooter kayaknya Bedlax sih oke banget guys Nah sama gue tuh pernah lihat ban yang ibaratkan gak ada alurnya Jadi bukan semi-slick lagi alias slick Gue tadi ya pengen ngomong berani gak mainan slick aja tuh Biar botak sekalian bannya ya kan Tapi gue mikir lagi kalau bicara soal fungsi yang ibaratkan ini motor gak mungkin kita gunain di track day Itu gak mungkin guys Nah ini dengan spesifikasi seperti ini Ini bukan motor circuit guys Inget Bukan Tapi emang disini motor yang kita konsepin Dan ini akan dipake secara harian Nah jadi dengan kembang yang menurut gue udah upsize seperti ini tuh udah cukup banget Gak usah rubah-rubah velg juga oke banget Berhubung kita masih bicara soal OEM plus Cuman masih ada kurangnya satu di wilayah kenalpot guys Ini adalah kenalpot custom handmade Gue sendiri juga ini gak tau buatan mana Tapi kalau dari segi looks ini membikin motor kalian keliatannya clean banget Setuju atau enggak di luar fungsinya gue masih belum tau Masih tanda tanya Tapi kalau ngeliat dari looksnya sih It's okay gitu dengan model yang seperti ini Tapi mungkin untuk ke depan gue akan merekomendasikan untuk sang owner Untuk bermain front pipe saja yang kita ganti Namun belakangnya kita ganti yang standarnya Jadi lebih kental masalah OEM looknya guys Oke Dan kalau biar lebih afdol lagi Mungkin langsung aja kita cek suara kenalpotnya guys Let's go Let's go Oke guys Jadi langsung aja Tadi kalian bisa melihat ada percikan-percikan api asmara Yang menurut gue tuh Agak sedikit ekstrim sih guys Yang gue sendiri tuh What? It's burning guys Kok bisa ya? Kok rakitannya bisa tiba-tiba ketika kita ada touching sedikit Bisa begitu guys Nah gue gak mau open dulu ini speknya apa Yang jelas Udah anggap aja ini kenalpot free flow gitu ya guys Gue gak mau kasih tau kenapa Karena emang ramuannya tuh belum kelar Dan belum jadi Gue ada bit surprise buat kalian Nanti akan seperti apa nih? Motor Aerox Tapi yang jelas ini masih secret banget Gue gak mau kasih tau Oke Jadi langsung ke tahap terakhir Yang gue pengen bicara Kenapa? Budget build Karena ini motor Gue bisa lihat Ini motor yang dimodif Jangan ketawa guys Jangan ketawa It's under 5 million bro It's under 5 million It's daily driven It's OEM plus style look Sok bayangin Kurang apa guys Ini berstyle Jadi Kalau modifikasi menurut gue Gak usah perlu mahal-mahal guys Bisa apapun kita ciptakan Asal terkonsep dengan baik Ingat Nah Jadi gue bahas nih ya Mulai breakdown nih Gue sendiri juga agak sedikit Oke Sekarang waktunya budget build Dari eksterior dan wilayah sini dulu guys Oke Yang pertama ini adalah Spion X1 Spion X1 itu harganya Hanya 75 ribu guys Catat Kedua Ca Handle Ini berhubung budget build Yang ibaratkan kita tuh Teliti banget dalam memberi barang Alias Kita cari yang semurah-murah mungkin guys ya Langsung nih guys Yang tadinya harganya 120 ribu Karena beli di Shopee Bukan gue di endorse Shopee Gue cuma kasih tau Ada program Shopee Lagi discount Untuk mendekati Menjelang Ramadan Bener gak tuh? Nah jadi 50% Shopee Yang dari 120 ribu Menjadi 60 ribu guys Coba Ini dua nih Jadi berapa ya? 770 Let's say 135 ribu guys Untuk dua part ini Dan langsung aja Untuk chat sendiri Kalau disini Kita chat Full body Seperti ini Untuk air rock Nah tebak Berapa? Tebak berapa? Gue pengen ngomong Tapi kayak ngebuka dapur gue sendiri ya Gak enak ya Oke Gue langsung kasih tau Karena berhubung ini Gue juga lagi ada program Untuk pengecatan sendiri Ini kita hanya habiskan 2,5 juta guys Percaya gak percaya? Believe it or not It's 2,500 million Alias 2,5 juta rupiah Kalian sudah mendapatkan chat yang seperti ini Dan detailing khusus motornya Untuk kalian pakai Di jalan secara nyaman Lanjut Ke wilayah belakang guys Oke guys Ini gak natural Tadi gue taking gini Mestinya Eh salah 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 Ayo langsung Langsung Udah Gue gak konsen Ini guys Ini bad legs guys Yang tadi gue sebutin Kalian bayangin aja Kalian bisa tebak Gak Sebelum tebak-tebakan Mungkin kalian boleh Scroll di Tokped dulu kali Atau gak cek di Toko-toko Ban setempat Harga bad legs yang baru Di angka 3,3an guys Around 3,3 Sama pemasangan tuh Bisa dibilang Let's say 3,5 juta Terima beres Mungkin ya Untuk pengiriman Pemasangan 3,5 Around segitu Tapi guys Gue dapet bad legs nih Ini walaupun second Tapi like nih Kalian tebak Ini harga berapa Gue dapet It's around A thousand Five hundred Terima beres guys Oke Jadi It's fair or not Nih Gue juga Kaget gitu ya guys Ya kayak It's Wah It's Murah banget ya guys Ya buat Mampus dah Ini murah banget sih Udah terima beres Dan Langsung Plus Terus kepasang Wah gila sih Semok banget Keren banget Ditambah lagi Yang kilep-kilep ini Kenapot 250 ribu Sampai 300 ribu guys Full Gue juga kaget gitu Ketika Sang owner Membawakan Part-part Seperti ini Gue ngejimbul Alias Wow Amazing Ini keren sekali sih Jadi Ini motor Sebenernya buat lucu-lucuan Disini nih guys Jadi emang Kita pengen liat Anjir Ternyata bener ya Modifikasi itu Tidak harus selalu Mahal guys Inget Tapi ketika kita punya Konsep yang bener Dan jiwa-jiwa kita tuh Rapi Alias Clean Clean is a religion Alias Bersih adalah agama Menurut gue Jadi kalo kalian Bersih Itu kalian pasti Orangnya tuh baik Iya gak sih Nyambung gak sih Can relate or not Gitu Can relate kan Yes Oke Thank you tim media ya Sudah nurut Ngomong iya Oke Jadi Kalo kalian liat juga Ini pelek pun Udah gue chat juga guys Jadi ini peleknya Bawaannya berhubung Ini Aerox tuh Apa ya Kayak Semacam edisi khusus Seperti anniversary guys Tapi Gue ngeliat kayak warnanya tuh Aneh banget Grey Kuning What Pelek kuning gitu What Gue gak suka Gue langsung suntik aja Pake warna Satin Grey Andalan gue Ini kayak motor R1 gue Dan emang lagi jadi warna Favorit di bengkel sini guys Jadi gue demen banget Warna ini Ini around Ngechat pelek tuh Bisa dibilang Let's say 500 ribu guys ya Ini 500 ribu sih Membikin warna kalian tuh Jadi kayak yang Time Attack punya Track Tarmak-tarmak gitu juga guys Satin Grey 500 ribu Jadi tolong dihitung Tim media Winner Or Becoming A loser Ya Gue yakin tapi I'm the winner Tim earth the winner ya Karena tangan-tangan khusus kita ini Emang bener-bener tuh yang Kita konsep gak sembarang Kita aplikasi juga gak sembarang Dan kita pun sekarang Checking gitu Rapi atau enggak Motor Kalau gak rapi Gue bongkar lagi Gue gak mau Terima disini motor-motor Busuk ya dia Gue gak mau Oke Keterima disini busuk Tapi gue harus menghasilkan Unit-unit Yang glowing Shimmering Splendid Wow Oke gitu guys Mungkin ini adalah closing dari gue Jadi bahwa pelajaran dari motor ini Yang gue bisa petik adalah satu Bukan petik mango ya Bukan 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 Pick up the mango Oke It's not a mango ya Jadi yang gue belajar adalah satu Modifikasi itu Harus jelas guys Itu konsepnya Nomor satu Harus bener-bener Kita ciptain Yang Matang dulu Satu itu Kedua Modifikasi itu Untuk diri kalian sendiri Bukan untuk dipandang orang Atau enggak Ya Kalian buat jadi Kayak sesuatu yang Dibanggakan orang lain gitu Enggak Ini bener-bener buat pribadi lo gitu Dan gue pun disini juga Membaca karakter orang Pemilih kendaraannya Karakternya seperti apa Ini orangnya tuh tipikalnya yang fun Euforianya seperti apa Gue nilai semua guys Jadi Sampai akhirnya gue memikinkan Ada Finishing touch Yang terkonsep guys Nah itu yang Gue dapet pelajaran banget nih Dari motor ini Dan yang ketiga Modifikasi itu happy guys Karena ketika gue ngeraket motor ini Gue banyak ketawanya Alias tuh Wow Amazing Gue dapet barang-barang yang ibarat Ini nih bener-bener Gue baru Belajar sekarang Gue gak percaya Anjir harganya segini Kok bisa dapet Kok Akhirnya gue bisa menciptakan seperti ini Ini adalah suatu pelajaran banget Khususnya untuk pribadi gue guys Jadi Gue ucapin thank you banget Buat Mr. Boy Dengan Patah semangat ya Untuk memodifikasinya Dan gue Titip-titip banget Untuk menjaga Ini adalah kreasi dari Tangan-tangan tim Earth guys Yang bener-bener Emang kita Perlakukan khusus juga Untuk semua unit kendaraan Kalian yang titipkan disini Jadi gue mohon dijaga Jangan dipinjem Pinjemin Terutama ke orang-orang yang Ya Kalau ke papa mama Emang kan dari papa mama Guys Tapi Ya jangan sembarang pake lah Tolong dirawat Karena ini kreasinya udah seperti ini Dan Membutuhkan effort banget nih Untuk membuat motor seperti ini Walaupun keliatannya simple Tapi dia value-nya guys Seperti baju gue nih Jadi gue promo sedikit guys It's a promo time ya Jadi hari ini Gue pake baju dari Earth Industry Kalian boleh Aja Instagramnya disini Dan tentunya guys Ini kalau untuk baju sendiri Gue kerja Gue nge-present Gue jalan-jalan ke mall Desainnya elegan banget guys Simple banget Dan tentunya bahannya tuh enak banget guys Cuttingan kaosnya juga Up to date banget Alias khusus untuk anak-anak Millennial guys Tapi Gak cuman itu Yang buat yang Om-om Tante-tante Kakek-kakek Ngkong-ngkong Emak-emak Nenek-nenek Itu juga ada yang beli guys Kalian percaya atau enggak Tapi emang desain kaos kita ini Bener-bener yang Simple Elegan Shimmering Glowing Splendid Wow Pokoknya begitu guys Dan tentunya Kalau dari belakang juga Ini ada logo Nama bengkel tercinta kita disini So langsung aja di cek At earth.industry Dan Jangan cuma cek guys Langsung cek out guys Oke Oke guys Jadi hari ini Mungkin topik tentang I rock Pelgrin Citaan At earth Underscore premium Alias earth premium Segini dulu guys Dan gue mau lanjut Nge-konten Ke salah satu Motor legend gue yang disana Langsung aja Boleh kalian cek linknya disini Karena kita Akan publish Deket-deket ini Dan mudah-mudahan Kedepannya seperti apa So stay tune aja And be the best on it guys Bye-bye Terima kasih Bungin juga Buat penonton Yos